Sperma itu bisa hidup di dalam tubuh seorang wanita itu berapa lama sih? Kalo misalkan cairan sperma itu dikeluarkan di air biasa, itu ada kemungkinan di hidup gak sih? Dan kalo misalkan mau ke*** mal seks, mungkin gak sih hamil? Terus kalo mal seks, mungkin gak hamil? Hi everyone, welcome back to my channel di Lili & Lita Thank you for watching! Kalo kalian udah liat nih video aku sebelumnya yang ini Tentang mungkin gak sih hamil di kolam renang? Sama bener gak sih kata orang? Katanya kalo perhubungan seksual di kolam renang tuh gak mungkin hamil Nah itu bener apa gak sih? Kalian boleh cek di video yang ini Nah di video yang kali ini, aku mau ngomongin tentang edukasi seksual tentang sperma Dan bener gak sih tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan tentang kehidupan-kehidupan sperma itu Oke, sebelumnya kalian jangan lupa buat like video ini, share video ini ke temen-temen kalian Dan juga subscribe channel ini, jangan lupa buat nyalain loncengnya Nah terus apa aja sih yang mau kita bahas di video ini? Yuk kita liat apa aja sih yang mau kita bahas di video ini Pertanyaan pertama, nah kalo misalkan sperma itu bisa hidup di dalam tubuh seorang wanita tuh berapa lama sih? Sperma bisa tubuh di dalam hidup seorang wanita tuh bisa 3-5 hari berbeda-beda menurut penelitian Jadi kalo misalkan nih, kalo sperma dikeluarkan saat ini di dalam tubuh atau di dalam saluran reproduksi wanita Kemudian terjadi ovulasi atau misalnya tanggal 1 pergi keluarin terus terjadi ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovum wanita Ini pada tanggal 3, nah itu masih bisa tinggi terjadi pembuahan Karena nih sperma yang dikeluarkan pada tanggal 1 ini masih bisa hidup di saluran reproduksi wanita hingga 5 hari Jadi masih mungkin terjadi pembuahan Kenapa seperti itu? Karena kelembaban di saluran reproduksi wanita kemudian suhunya dan juga disitu terdapat nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh sperma laki-laki Itu memungkinkan untuk sperma terlebih Terus sering ditanya juga Nah kalo misalkan nih sperma dikeluarkan kemudian dia kena di clothing terus habis itu di kain dan dia kena vagina Itu mungkin ga sih menyebabkan kehamilan Jadi kalo misalnya nih ini ada sperma, ada kain, kemudian ada vagina Kemudian si kain ini basah terkena sperma dan dia terkena vagina wanita Itu masih memiliki kemungkinan, masih ada risiko untuk terjadinya kehamilan maupun pembuahan Masih mungkin si sperma itu masuk ke vagina Terus pertanyaan berikutnya Kalo misalkan melakukan hubungan seksual yang cuma sebentar Atau melakukan hubungan seksual yang ga sampai terjadinya ejekulasi Itu masih ada ga sih kemungkinan untuk jadinya kehamilan Nah kalo misalkan nih melakukan hubungan seksual yang cuma sebentar Apapun itu ketika ada organ kelamin laki-laki dan bertemu organ reproduksi wanita Kemudian organ reproduksi itu dimasukkan ke dalam vagina Itu masih ada kemungkinan untuk terjadi kehamilan Walaupun bentar apapun lama Pokoknya semakin sebentar itu memang ada slightly possibility Kalo misalkan tidak sampai mengalami ejekulasi Itu menurut penelitian Jadi kalo misalkan belum sampai ejekulasi Tetap saat laki-laki melakukan penetrasi Itu terdapat cairan-cairan yang keluar Nah terkadang cairan ini atau memang cairan ini biasanya tidak dirasakan Atau tidak disadari bahwa keluar Ada dua penelitian yang berbeda Satu penelitian mengatakan bahwa ini cuma cairan lubrikan dan nutrisi aja Penelitian lain mengatakan bahwa terdapat sperma Nah kalo misalkan menurut penelitian yang ini ada spermanya Maka ada kemungkinan kehamilan walaupun tidak melakukan ejekulasi Di dalam organ reproduksi wanita Karena dalam prosesnya terdapat cairan yang keluar secara tidak sadar dan tidak dirasakan Dan itu mengandung spermanya Sperma ini yang bisa melakukan pembuahan gitu Jadi untuk saat ini Kalo dari sisi aku adalah Walaupun tidak mengalami ejekulasi dalam organ reproduksi wanita Tapi ketika melakukan hubungan seksual Penetrasi Itu masih ada kemungkinan kehamilan Terus nih mungkin gak sih sperma itu dibukukan untuk dilakukan Atau digunakan lagi lain waktu Nah ternyata nih ada caranya Yaitu dengan memfreezingkan Atau membekukan si sperma Dan nanti menjadi sperma pen Jadi si sperma ini nanti dilaboratorium Dengan jarak mereka Dengan suhu mereka Dan bagaimana alatnya Itu ternyata bisa disimpan Dan katanya ini bisa selalu 24 tahun atau 26 tahun gitu Jadi pada orang-orang yang memang saat ini Mengalami pengobatan Melakukan pengobatan yang menyebabkan Dia tidak bisa memproduksi sperma Itu bisa menyimpan spermanya Nanti bisa digunakan lagi Ketika mereka mau melakukan reproduksi Jadi spermanya sekarang disimpan untuk lain kali digunakan Terus kalo spermanya udah kering nih Masih mungkin gak sih Dia dimoisin lagi Dilembabin lagi Dan lalu melakukan pembuahan Jadi sekali sperma itu sudah kering Dia tidak bisa dimoisskan lagi Terus habis dimoisskan Dia jadi melakukan pembuahan tuh gak Jadi kalo sekalinya udah kering Ya dia udah mati Nah terus gimana dong Kalo misalkan cairan sperma itu dikeluarkan di air biasa Itu ada kemungkinan hidup gak sih Dan kemudian kalo misalkan dia dikeluarnya di air panas Atau di kolam renang yang ada chemicalnya Itu masih bisa hidup gak sih Jadi kalo misalkan dia dikeluarkan di air yang biasa Dia bisa hidup sampai few minutes Tapi kalo misalkan dia ketemu chemical Air panas Dia akan langsung mati Dalam beberapa titik langsung die gitu Nah dengan kayak gini Itu tentu menjawab pertanyaan di video yang ini nih Video ini kan Bisa cek video ini Jadi kalo misalkan di kolam renang Yang ada chemicalnya Itu mungkin gak sih Mengalami kehamilan nih Aku renang Terus ada orang lain Ada spermanya disitu Mungkin gak sih renang Kalo misalkan ternyata memang mungkin Bisa dong ketika ada orang hamil Kayak Adek kok hamil gitu Ah gak tau mah Kemarin adek Penang Kalian nonton videonya aja ya Nah Terus ada juga nih Kalo misalkan Lakukan seks Mungkin gak sih hamil Nah kalo misalkan Sperma dikeluarkan di anus Analseks Atau hubungan seksual Malu anus Ketika sperma dikeluarkan di anus Karena dia adalah Saluran yang produksi Jadi gak mungkin hamil Kecuali karena lubang anus Dan lubang vagina itu berdekatan Si spermanya itu meleper Ke si vagina Itu mungkin hamil Gitu Terus Seks mungkin gak hamil Seks itu adalah Melakukan hubungan seksual Dimana Alat reproduksi pria Dimasukkan ke dalam mulut Atau oral Nah kalo kemudian dikeluarkan ejakulasi disitu Yang namanya mulut Itu kan saluran reproduksi Dia tidak ke Eh saluran reproduksi Jadi adalah saluran pencernaan Dia tidak ke saluran reproduksi Nah kalo hal yang seperti itu Maka ya gak hamil gitu Jadi Hamil itu ketika si sperm masuk ke saluran reproduksi Jadi oral sex tidak menyebabkan hamil Oke aku harap semoga info ini bergunanya buat kalian semua Jangan lupa buat like video ini Dan share video ini ke temen-temen kalian Ini adalah sex education Dan aku tidak ngomongin hal-hal yang porno Jadi aku harap ini tidak menyebabkan hal yang tabu Ini murni untuk pengetahuan kalian semua Dan jangan lupa subscribe channel ini Aku minta kalian buat like Dan juga nyalain loncengnya Dan kalian juga boleh banget buat komen di bawah ini Semoga berguna dan kalian suka Goodbye Thank you See ya See ya